Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau vaksinasi anak di alun-alun Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Kapolri berharap vaksinasi di Maluku bisa mencapai angka 70% di akhir Januari 2022. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi lokasi vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun yang dipusatkan di Sekolah SMP Negeri 6 Ambon pada Jumat Pagi. Kapolri berharap vaksinasi untuk anak segera dituntaskan sehingga proses pembelajaran tetap muka di sekolah tidak terkendala. Menurut Kapolri berdasarkan informasi yang diterima bahwa vaksinasi di Ambon, Maluku saat ini baru mencapai 63% sehingga ia beroptimis vaksinasi bisa ditekan mencapai angka 70% di akhir Januari 2022. Selain peninjauan vaksinasi di SMP Negeri 6 Ambon, Kapolri juga memantau pelaksanaan vaksinasi anak di alun-alun Lapangan Merdeka, Kota Ambon. Kapolri sempat menyapa para siswa dan memberikan motivasi untuk gencar belajar agar tumbuh besar menjadi generasi cerdas. Kapolri juga meminta para bupati wali kota di Maluku untuk gencar melakukan program vaksinasi sehingga harapan Presiden Joko Widodo terhadap pencapaian akan tuntas di tahun ini. Selama meninjau vaksinasi COVID di beberapa lokasi, Kapolri Dampingi, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Ornok, Wali Kota Ambon, Risat Lohenapisi, Pangdang 16 Patimura, Mai Jenteni Risat, Tampu Bolon, dan Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif. Calvin Angel, Luhukai, Meluka TV